Ya itu sesuai dengan aturan yang ada Mbak Putri, tapi catatan bahwa kalau kotak kosong yang akhirnya menang itu menunjukkan bahwa calon tunggal ini hasil kayasa, calon tunggal ini hasil kongkalingkong elit dengan partai politik di daerah, yang tidak memberikan ruang partai politik atau kandidat laik untuk bersaing. Rakyat akhirnya menunjukkan ekspresinya melawan kandidat calon tunggang dengan memenangkan kotak kosong. Ini menunjukkan sebagai bentuk satu kemudian demokrasi. Tapi kalau kotak kosong itu adalah suatu yang alami, yang original rakyat, pasti tidak akan menang kotak kosong. Inilah yang saya katakan apakah ini ekses atau ini produk dari satu sistem yang kita buat. Kalau kotak kosong itu menang berarti ini hasil daripada rekayasa yang tidak alami, hasil kongkalingkong hanya ingin berusaha mengegulkan salah satu tokoh dengan tidak memberikan ruang kepada kandidat lain atau mengambil memborong partai politik hanya mengusung salah satu kandidat. Inilah yang tentunya akan menjadi langkah koreksi kita yang setiap lima tahun kita evaluasi undang-undang pemilihan umum. Dan kemudian apakah setelah kotak kosong itu kita adakan pemilihan ulang atau kemudian menggunakan PLT lima tahun ke depan, saya kira komisi dua sesuai dengan aturan yang ada akan mengevaluasi. Tetapi cermin dari buruknya demokrasi yang kita lakukan apabila itu terlihat kotak kosong yang menang. Ini adalah bentuk-bentuk kartel politik terjadi, bagi-bagi kekuasaan terjadi dan ini perlu kita evaluasi. Apakah sistem yang sekarang ini akan mempermudah kartel politik atau kongkalingkong antar tokoh dan partai politik untuk mengusung kotak kosong? Namun rakyat tidak bisa lagi dibodohi, perlawanan bahwa itu rekayasa, bahwa itu political engineering untuk mengusung calon tunggal adalah bukti rakyat menyoblos kotak kosong. Ini akan terlihat dalam perkataan besok. Baik, Pak Idam, KPU memang sudah punya kajian, tapi kalau dikatakan pandangan dari Bang Madani tadi, bahwa tidak ada salahnya memberikan kesempatan kepada para penjabat, baik itu Gubernur, Wali Kota, Bupati, untuk bisa diberikan kesempatan memimpin daerah tersebut. Ya, tentunya saya tidak punya kapasitas untuk meng-counter pendapatnya Bang Madani Alisera pada forum ini. Yang jelas, kami nanti akan sampaikan di dalam forum rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Ya, kalau tadi kami sempat sampaikan, ya kami berencana akan mengusulkan tahun depan karena pertimbangan pertama, pemilih atau masyarakat di daerah berhak memiliki kepala daerah berdasarkan hasil pilkada. Ya, dan ini tentunya dalam perspektif kedaulatan pemilih sebagai rakyat di negara demokrasi. Dan kalau kita bicara dalam komparasi kewenangan yang dimiliki antara kepala daerah yang terpilih dengan penjabat sementara, sudah pasti ada perbedaan yang cukup kontras. Nah, oleh karena itu, kami memandang, ya, menjadi efektif pemerintahan daerah ini, kalau sekiranya dipimpin langsung oleh kepala daerah berdasarkan hasil pilkada. Nah, sekali lagi kami tegaskan, kami akan menyampaikan atau akan mengatur secara resmi pasca KPU berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang. Baik, Pak Idam terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak Idam. Untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini kepada kami, kita akan terus tunggu termasuk juga bagaimana hasil nanti konsultasi yang dilakukan oleh KPU dengan Komisi 2 DPR. Sekali lagi terima kasih, Pak Idam, Khalid. Kami akan kembali lagi setelah jodha, termasuk juga dengan perbincangan ini pandangan dari Bang Renati. Bagaimana kemudian kelebihan, kekurangannya dengan adanya dua alternatif tersebut sebagai solusi? Sesaat lagi. Sebelum jodha tadi, saya sudah sampaikan pertanyaan kepada Bang Rai Rangguti. Mana kemudian pertimbangannya, kurang lebihnya, begitu untung ruginya menurut Bang Rai, alternatif-alternatif yang disodorkan. Jika memang kota kosong ini menang di berbagai daerah? Saya kira ada tiga alternatif. Dan tiga alternatif itu punya istilah tersendiri, tapi punya implikasi tersendiri juga. Misalnya kalau kita menggunakan pemindu ulang, itu punya implikasi. Dan memang harus dilakukan secepat mungkin. Dari satu tahun atau satu setengah tahun setelah itu nanti dilihat teknisnya lah. Misalnya satu tahun itu memungkinkan nggak suara-suara dicetak, macam-macam dan seterusnya itu. Tapi implikasinya apa? Yang namanya pemindu ulang tidak boleh menyertakan kandidat yang lain. Jadi tetap aja si kandidat yang sama dengan kotak kosongnya diadu lagi. Namanya pemindu pilkada ulang. Nah tapi kalau kita mau katakan pilkada yang dipercepat, itu bisa saat dua tahun setelahnya, setelah pilkada itu. Nah itu artinya memungkinkan untuk merekrut lagi calon-calon. Artinya pilkada yang dipercepat itu seperti pilkada normal, cuman waktunya dipercepat. Yang mestinya lima tahun menjadi dua tahun, misalnya begitu ya. Dan yang ketiga normal, yang normal itu lima tahun seperti yang diketari oleh Pak Mardani Sera. Nah kalau normal ya semuanya normal seperti yang kita alami saat ini gitu. Dan pemilih normal itu boleh jadi kotak kosong juga masih terjadi gitu. Nah ini yang mana yang mau dipakai? Kalau konteknya satu tahun tapi istilah yang dipergunakan pemilih ulang, ya itu sama dengan pasangan ini ngadu dengan kotak kosong lagi. Nah kalau kita mau yang lebih baik supaya ada pandemnya yang lebih manusia gitu loh, kira-kira bukan kotak kosong gitu. Saya kira istilah yang bisa dipergunakan itu adalah pilkada yang dipercepat. Oke, bagaimana dengan pertimbangan kajian dari KPU bahwa para warga ini masyarakat berhak untuk mendapatkan pemimpin oleh sosok yang dipilihnya? Ya itu makanya kalau Anda mau pakai pemilih ulang, ya dia tetap lawan kotak kosong. Karena mau mungkinkan kandidat lain untuk masuk, hanya mengulang kembali dua kontestan ini gitu. Satu kontestan dengan kotak kosong ini, namanya pilkada ulang kan. Nah sudah hampir bisa dipastikan lah kotak kosong, si orangnya maka menang, orang nggak akan mau pemilih kotak kosong ya kan. Nah tapi kalau kita mau supaya kotak kosong ini terhindar, dihindari gitu ya, sebaiknya menurut saya pilkada normal tapi yang dipercepat. Dan oleh karena itu, saya menawarkan bukan setahun, dua tahun setelah pilkada. Nah itu satu. Nah yang kedua, saya setuju tadi dengan Pak Mardani Ali Sera, jangan dikampanyekan bahwa kalau kotak kosong ini menang, kita akan dapat PJ, itu akan lebih buruk daerah itu daripada kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Loh, kalau dia cuma beraninya melawan kotak kosong, itu berarti tidak boleh jadi tidak lebih baik dia dari PJ itu. Ini kan ya, kandidat-kandidat yang melawan kotak kosong ini, menurut saya bukan petarung. Kalau dia petarung kan mestinya dia datang ke daerah itu nantang nih, yang mana yang paling kuat di daerah ini kan gitu. Atau setidaknya setara lah sama dia. Tapi kalau dia melawan kotak kosong, memang dia bukan petarung. Baik, baik. Nah, apakah seorang kepala daerah yang bukan petarung akan lebih baik dari PJ gitu loh. Nah, oleh karena itu saya sendiri dalam posisi sedang mengkampanyekan dua hal. Pertama adalah datang ke TPS. Ya kan, apa namanya, buktikan Anda berdaulat. Dengan cara apa? Dengan cara ya, melawan kandidat yang kotak kosong, dan melawan kandidat yang merupakan, apa namanya itu, rekayasa partai politik. Nah, itu buktinya pilkada ini harus jadi wahana di mana orang memperteguh kedelatannya dirinya. Kalau Anda main-main dengan rakyat, ya rakyat akan membelasnya dengan cara yang juga, apa namanya, keras, kuat gitu. Nah, saya dalam posisi sekarang mengkampanyekan itu, supaya, jadi jangan golput. Kalau Anda golput, ya itu 41 itu dengan sangat mudah memenangkan dan kita, dan ini akan jadi tren. Jadi 2024 sekarang 41, boleh jadi 2029, dua kali lipat lagi. Lama-lama pilkadaannya juga nggak terlalu perlu lagi gitu. Nah, oleh karena itu rakyat harus datang ke TPS, bahwa buktikan kita yang berdaulat sebagai rakyat, dengan cara apa? Mengingatkan kandidat yang mau borong partai, atau partai politik yang mau diborong, bahwa mereka bukanlah penentu di Republik ini, yang menentukan tetap adalah rakyat. Baik, di waktu yang terbatas ini, kami hanya bisa memberikan kesempatan kepada baik Mas Bimo, ataupun juga Bang Mardani untuk bisa memberikan penyataan penutup. Mas Bimo terlebih dahulu, silakan Mas Bimo. Ya, kita ingat kembali ya, kenapa pemilu atau pilkada itu tidak dipilih oleh DPRD di tingkatan kota kabupaten atau provinsi. Waktu itu kan kita sepakat bahwa bagaimana pilkada ini menjadi hajatan rakyat, bukan hajatan elit di dalam lingkup DPRD, kota kabupaten atau provinsi. Nah, kalau sudah menjadi hajatan rakyat, ya mari pilkada ini menjadi hajatan rakyat. Partai politiknya hanya sebagai pengusung yang punya hajatan rakyat. Kalau kemudian kotak kosong menang, itu berarti perlawanan rakyat, tidak pemilu pilkada tidak menjadi hajatan rakyat, tapi hajatan partai politik atau hajatan elit, yang kemudian rakyat memberontak atau melawan dengan menangkan kotak kosong. Saya kira itulah yang menjadi refleksi bagaimana kotak kosong akan menang dalam pilkada ke depan. Maka jangan main-main dengan rakyat, karena rakyat dari pilkada ke pilkada sudah semakin cerdas, maka elit pun juga harus semakin matang dan dewasa dalam memaknai kenapa kita akhirnya menggunakan pemilihan rakyat atau pemilihan langsung dalam pilkada. Saya kira itu. Terima kasih telah menonton!